Selamat sekalian, ini adalah dendrobium bigibum atau anggrek larat. Dia merupakan dendrobium yang cepat rimbun, banyak sekali produksi anakan, apari akan tertekan untuk memisah atau menyepit batang atau bobb dari dendrobium larat atau bigibum. Ini rimbun banget, seperti ini ya. Nanti kita akan tempelkan ke papan split penis atau pine bark. Seperti ini, pakai benang. Kita akan pisah ya. Kita lepas dari medianya. Kemudian, media lama ini, kita bersihkan supaya mudah untuk propagasi atau pemisahan bobb. Pemisahannya nanti minimal 2 bobb, 2 bobb. Sebenarnya, satu-satu juga bisa. Cuma nanti kelamaan untuk keluar tunasnya ya. Karena semakin banyak bobbnya, nanti cadangan makanannya itu akan semakin banyak. Sehingga dia mempunyai energi untuk produksi tunas baru. Kita bersihkan. Ini padahal tadi habis dibel ya sama kamu. Kita kotorin lagi. Bidah. Banda hilang. Untuk media arangnya. Dan kita pakai alat bantu. Pesau. Kita dapat satu. Kemudian, kadang ketika kita membuka media itu, di dalam itu ada hama kutu putih atau kutu kebul. Ini seperti ini. Selain menyerang daun, mereka biasanya masuk ke dalam akar. Contohnya, kena buku. Nah, ini kita bisa atasi pakai pesticida khusus untuk kutu daun. Kita pisah lagi. Ini ada yang tiga bobb. Warna kecil banget. Terima kasih. Biasanya tetap ada korban yang seperti ini ya. Ini tetap kita tanam. Tetap bisa tumbuh. Yang kita tempelkan ke pine bark. Tidak usah dikasih apa-apa. Tidak masalah ya. Tinggal dibinuhi. Kalau mau dikasih mos sedikit, itu bisa sebenarnya. Kasih mos. Terus kita ikat dengan benang. Ini sudah. Ini sudah. Jadi, tinggal kita gantung. Ini sudah. Sekarang kita rapikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati letakkan di tempat yang kena hujan boleh kemudian karena ini termasuk dendrobium yang suka sinar matahari jadi tempatnya jangan terlalu teduh cahaya matahari 70-90% supaya daunnya tidak rontok kalau dendrobium yang suka panas tetapi ditempatkan di tempat yang terlalu teduh daunnya akan rontok ini sudah jadi mudah banget ya ini kalau misalnya ini masih mau rebah gini batangnya salah satu kita bantu pakai genang nanti biasanya kalau akarnya sudah nempel dia akan tegak dibantu dengan benar mudah banget ya sobat bisa praktekin di rumah untuk menjaga supaya dia tidak drop sobat bisa menyemprotkan larutan ZBT dan pengatur tumbuh ya yang biasanya banyak dijual di pokok pertanian yang mengandung sitokinin di berlin auxin untuk membantu mempercepat pertumbuhan akar terutama kemudian punasnya dan supaya daunnya tetap utuh tidak rompah tetap utuh tidak rompah tidak rompah mempercepat sebenar karena masih g